Hai temen disini kan kita sudah harus mengunduh ya aplikasi peduli lindungi ini di HP Android temen-temen jika tidak menggunakan PC contohnya berikut ini ya temen-temen kita atur lokasi langsung kita pilih lokasi kita conteng kita keluar ke aplikasi ini karena saya sudah mengunduh untuk aplikasinya jadi saya langsung bisa aktif masuk ke aplikasi ini contohnya ya temen-temen seperti ini nah ini setelah pengunduhan aplikasi kita unduh kita geser dan kita memilih masuk kita pilih saya setuju dan selanjutnya kita isi nomor telepon atau email yang mau kita daftarkan ya temen-temen yang yang sudah kita daftarkan saat kita vaksin Oke kita beli login kita tulis nama kita nama asli sesuai KTP kita masukkan kita masukkan email dan kita masukkan nomor telepon yang kita daftar waktu vaksinasi ya temen-temen kita masukkan nomor telepon yang sudah terdaftar ini kita pilih registrasi dan kita tunggu 6 digit kode verifikasi kita lihat di email kita buka dan kita coba cek ya ini ini kode sudah muncul ya temen-temen disini dan selanjutnya kita buka lagi dan jika mengalami kode dimasukkan itu susah ya temen-temen tidak usah panik temen-temen karena kita bisa mengirim ulang kode tersebut dan kita bisa mengganti dengan kode yang terbaru untuk cek kita masuk ke email lagi ya temen-temen untuk pengecekan kode terbaru karena itu ada batas waktunya temen-temen untuk kode ini cara memasukkannya harus agak cepat ya temen-temen karena ada waktu yang telah ditentukan dalam aplikasi ini temen-temen dan selanjutnya kita cek yang kedua kode karena kita melakukan keterlambatan kita cek sudah berubah nomor kodenya kita masukkan lagi kode terbaru yang muncul di email ya temen-temen kita masukkan pelan-pelan saja yang terpenting kode itu pas dengan yang dikirim ke email ya temen-temen kita kembali lagi untuk menulis kode tersebut temen-temen sampai selesai dan selanjutnya kita klik kita klik lagi selanjutnya kita scroll ke atas dan kita pilih mengerti kita lanjut izinkan sepanjang waktu ya temen-temen kita klik kita pilih selanjutnya ya Scroll ke atas kita pilih mengerti dan kita pilih izinkan temen-temen ya kita klik terus selanjutnya mengerti izinkan kita selanjutnya alihkan sekarang ya teman-teman tidak apa-apa itu setelah itu kita tunggu proses nah kita masukkan nama lengkap kita sesuai di KTP dan kita masukkan nomor nick ya temen-temen Hai tentunya nomor nick ini sudah online jangan sampai nick kita ini belum di-update di disitu capil ya temen-temen kita Scroll ke atas kita masukkan tanggal lahir temen-temen ini kita pilih tanggal lahir sesuai identitas kita di KTP ya temen-temen kita pilih tanggal kita pilih bulan kita pilih tahun kelahiran tahun kelahiran dan selesai kita pilih lenya simpan ya temen-temen Nah di sini ada konfirmasi tiket vaksin kita masukkan nomor nick kita ya temen-temen sesuai kata KTP kita tentunya kita masukkan setelah data benar kita pilih submit ya temen-temen kita oke lalu kita klik pojok kanan atas tadi kita tutup kembali ini QR sudah keluar ya temen-temen untuk vaksinasi tetapi kita mencari eh kartunya ya temen-temen untuk dicetak ya temen-temen jadi kita lihat dulu data kita disini sudah ada barcode ini temen-temen ya bisa nah kita sudah mengambil kita simpan gambarnya tadi Hai kita simpan sebagai gambar ini ya temen-temen kita sudah simpan itu bisa kita simpan atau tidak kita masuk ke aplikasi jika akun sudah aktif ya ini berarti temen-temen kita klik tadi kita cari yang sertifikasi Hai sertifikat vaksin nah Hai di sini sudah muncul ya temen-temen ini vaksinasi yang pertama ini temen-temen kita pilih unduh lalu ya unduh Hai Oke kita pilih yang kedua vaksinasi yang kedua ini temen-temen sudah muncul di bawahnya unduh sertifikat ya unduh Hai ketemu di sini sudah muncul dan eh ini berupa HPG ya temen-temen sudah tersimpan di dalam galeri kita ya temen-temen kita cek nah ini seperti ini siap dia sudah muncul temen-temen jadi ini siap dicetak ya tolong untuk kartu ini kita cetak di aplikasi wood ataupun Photoshop Corel draw juga bisa ya temen-temen jadi tergantung temen-temen tinggal setelnya tak berarti kartu kita vaksinasi ini sudah aktif dan jadi bisa di cetak langsung memakai printer ya tonton mungkin itu saja temen-temen jangan lupa untuk subscribe like comment dan share terima kasih sudah menonton di channel budi turindo sahiri wabillahi topik wadah ya wassalamualaikum warahmatullahi selamat menikmati